Terima kasih telah menonton 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 walaupun dia sesama teman dia harus saling menghormati ini dihormati itu yang bisa masalah etika dan moral itu memang berkaitan sekali yang panjangnya bagaimana ibu menyerangkan peradilan keputusan terutama di mana ada dua kepentingan sama-sama benar ada dua keputusan sama-sama benar apa itu putih banget untuk keputusannya apapun itu bernasalah tidak bisa secepat itu kadang-kadang kita perlu melihatkan melihat orang itu kan ingin mendapatkan kebenarannya ibu kan harus menurut tidak apa namanya tidak menerima bagiku saja walaupun untuk mencari kebenaran untuk mencari solusinya kita pahami kita pahami membuat ibu karya kita ditanyakan a kita tanyakan a kita tanyakan B kalau kita hadapkan dia kan tidak bisa kita bisa menyampaikan kita disini sama-sama kita bekerja bersama-sama untuk memperolehkan disini kita terus supaya tidak ada dia rasa apa tidak ada rasa kenang kenang dengan perasaan pokoknya supaya dia belum kita harus memoleh tetapi dengan situasinya kita kondisi kalau dia lagi nangis kita tanyakan tapi dia emosinya emosinya keluar emosinya keluar mongkar dia gini dia marah sini kemu ngembang gue apa atau ngembang gue mongkar kemanggung mongkar mongkar Terima kasih. 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 mengambil keputusan pengalaman mengambil keputusan tentang etika terlibat kita ikutkan tentang etika apa ini? ini kepong untuk tentang etika karakternya kadang-kadang mungkin kalau kita sudah dulu kan masing-masing dia ngerti lah kalau dia anak-anak kan belum paham sekali kalau dia anak-anak belum paham sekali mana yang saya dikanya baik itu belum paham kalau kita ya anak-anak kita sudah apa namanya ini sudah dewasa sudah dewasa kita sudah sudah juga sudah juga kita memahami anak-anak itu tapi bagaimana caranya bukan menyebut diri kita itu baik sekali sempurna sekali bukan begitu ya bukan sempurna sekali namanya manusia pasti ada kepercayaan kan begitu ya tidak sempurna sekali kita pun kadang-kadang tidak kita sadari ketika kita bagaimana terhadap teman-minga terhadap anak-anak bukan benar sekali kita tetapi kalau kita memang betul-betul mengadari bahwa edika itu penting seperti yang bisa dikatakan tapi walaupun dilakukan sebagainya tetapi akan tidak ada kan susah kan itu susah sekarang bagaimana caranya kita pelakunan saja kita mengatakan apa lagi apa namanya teman teman itu tersebut paling resmi itu begitu terakhir jadi terakhir itu memang parang beda-beda tapi kita selalu tahu dan kita tetap kita kita ambil gerita itu tetap dengan perkeluargaan bicara dan tidak tidak menyampaikan ini atau kasus itu tidak boleh tidak yang sepatutnya bicara dia seharusnya dia sepatutnya kalau bicara kita dia beban ya beban kita tidak tahu jadinya kita mengerti oh ternyata ini yang membuat ini ini permasalahan ini kita jadinya tahu jadinya yang begini tadi kemarin-kemarin dia begini kita akan tahu jadinya ini isu permasalahan ini lebih terbang semua mengambil waktu isi mohon maaf nanti bila apa yang ibu sampaikan itu kurang berkenan nantinya berdasarkan pengalaman nanti mohon maaf makasih selamat ya sukses mantap kematian 술 petang m tetap atau petang petang pengguna ibu tumpah kesbegitan yang saya tinggal banyak ROB mengatakan pada kepala semoga ос sebaik selama ini bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan terima kasih atas kesempatannya pada kesempatan ini jadi selamat yang bekerja sebagai kepala sekolah sering kita mengalami yang namanya dilema antara mana yang harus dilakukan yang semestinya dilakukan sesuai dengan aturan baik untuk kepala sekolah, untuk guru ini ketika di lapangan itu sering terjadi dilema bertentangan kadang-kadang kita sebagai umat manusia misalnya ketika ada guru yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai di satu sisi dia terpaksa melakukan hal itu karena demi kepentingan secara pribadi namun di sisi lain kita sebagai pembina memberikan pengarahan, nasihat bahwa seguru ini harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prioritas sesuai dengan tugas pokoknya sebagai guru itu yang lama mengambil keputusan terutama untuk kasus kasusnya dimana ada dua kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama melayani kebalikannya sama-sama benar tapi kalau kita pikir-pikir alasan itu masuk akal untuk buat dia terlambat 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 bahagia atau dalam cowok meninggal dia akan terlambat 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 alasan dibalik ya manusiawi bagaimana sih untuk menyerami pesawat permasalah sehingga clear mana yang benar oh ya kayak gini yang terdua itu benar tetap kita sebagai sekolah sebagai institusi memang tempatnya kita menegakkan disitu disitu dengan kematian disitu juga diharapkan belajar apa yang mereka lakukan selama ini namun diatas itu ketika kita menegakkan aturan yang tentunya nanti kedepannya akan melatuh mereka ketika mereka terjun nanti ke masyarakat akan terbiasa dengan aturan memang kenyataannya ketika berbenturan dengan aturan itu karena alasan terbentuk yang memang menyebabkan dia tepaksa melakukan hal itu kita menunjuk tinggi nilai-nilai kemanusiaan kalau memang itu memang alasannya memang demi keselamatan karena tujuan pendidikan ini kan mengantarkan siswa kita agak selamat dan bahkan itu yang kita jelas kalau di dalam situasi kita tentu misalnya siswa mengalami bencana kita prioritaskan dari sisi kemanusiaan jadi sering yang memberikan apa namanya kebijakan itu ketika misalnya siswa terlambat dengan alasan-alasan yang bisa diterima itu silakan kita kemudian ketika ada upacara bendera misalnya terjadi terjadi tiba-tiba ada cuaca tidak menentu seperti kemarin kita segera mengkondisikan mengambil keputusan agar tidak melaksanakan kegiatan upacara bendera karena situasi cuaca tidak mungkin atau pada saat pada saat pelaksanaan upacara juga kita terjadi hujan petir itu kita harus segera mengambil keputusan tentunya kita lihat situasi sampai di mana batas-batas toleransi waktu ini kita berusaha sampai seperti bendera itu harus naik ketika bendera sudah naik dimungkinkan ternaik selanjutnya memang sudah terjadi pada waktu itu hujan kita akan tika amanan itu keselamatan siswa kita 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 sampai kebanyarannya terlebihkan tapi dan ketiga yang terlalu seperti apa yang biasa berapa yang lakukan selama ini salah satu kebanyarannya kebanyarannya tahap apa misalnya harus pertama harus lihat lalu atau menang dulu yang pertama ketika menjelaskan kita dasar kita dasar kebijakan keputusan ada dasar hukum kalau kita di institusi dan di sekolah kita ada aturan normal yang harus kita hati jadi berpijak dari itu kita lihat kondisi di lapangan apa yang sebenarnya terjadi disanalah kita bagaimana menganalisis antara aturan dengan misalnya tindak pelanggaran berdampak kepada di Indonesia pelanggar atau kepada berdampak juga kepada tim kerja kita kita perhatikan ya jika memang ini memang sudah sangat mengganggu memang sudah sesuai aturan ya kita memang harus melaksanakan itu bukan ini ini tujuannya juga untuk mengedukasi baik itu siswa bahwa kita ini berada di negara yang memang negara hukum negara hukum tapi jelas itu kembali lagi bahwa tidak serta maktasi hukum itu kita tegakkan dengan berat sebelah juga terus memperhatikan dampak sosialnya ekonominya dari segala aspek kita pertimbangkan sebelum kita misalnya kita yang dipaksa harus menjatuhkan sanksi harus kita pertimbangkan semua apakah nanti ini akan ketika kita mau bisa berdampak efek jera apakah ini bisa menimbulkan perubahan karakter mengembalikan dia kepada jati jurninya sebagai guru sebagai siswa dan menjadikan segit artis apa jelas apapanya lanjut hal-hal apa saja selama ini baktaka efektif dalam pengambilan kususah kata kasus kasus kususah benar-benar ketika mengambil keputusan yang kita dihadapkan dengan dilema itu selalu berbegahan pada satu memang kita harus mana langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa menuju ke hal-hal yang lebih prioritas kepentingan bersama itu yang kita ambil dalam pengambilan berada terus kemana yang kedua resiko yang paling minim kita sambil mana resiko karena setiap keputusan tidak bisa menyenangkan semua orang tapi resiko yang terkecil yang masih bisa kita tangan itu yang kita harus ambil keuntungan untuk orang resikonya paling kecil itu kita kita coba dan berpikir juga kita harus jangka panjang nya bagaimana jangka pendek ada sesuatu yang memang kita ambil keputusan oke di jangka pendek sementara ini kita tapi ada juga langkah-langkah keputusan yang harus kita berpikir ke masa depan seperti itu tentangannya bagaimana memberikan pemakaman kepada mereka kepada guru kepada siswa sekali mungkin terima kasih berikutnya contoh ketika absen di mana ketika guru dia harus terpaksa minta izin minta cuti dia harus meninggalkan kelas sedangkan di satu siswa itu juga perlu kendampingan seorang guru Disinilah sering kita menghadapi tantangan Bagaimana sih sebagai seorang pemimpin memberikan kemakaman kepada gurunya Bahwa tetap dia harus berpegang Bahwa kepentingan perintasi utama adalah tugas fungsinya sebagai guru Di atas kepentingan keluarga, kepentingan pribadi Namun ketika itu terpaksa mereka lakukan Karena tidak bisa ditinggalkan kepentingan keluarga Dia harus mengambil suatu langkah-langkah Mengantisipasi, mengurangi risiko ketika dia meninggalkan kelas ini Bagaimana caranya? Dia harus berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di sekolah Dengan guru-guru lain Mengkondisikan bahwa ketika mereka meninggalkan kelas itu Pastikan bahwa kelas itu bisa dikondisikan oleh guru lain Dan siswa pun harus tetap mendapatkan pelayanan yang baik Dan terjamin rasa amannya Sehingga guru itu bisa meninggalkan izin dari tugasnya Dapat melaksanakan kegiatan pribadinya dengan baik Dan memberikan juga rasa ketenangan bagi sekolah kita Itu yang bisa Justru tidak semua guru yang bisa menerapkan ini-ini tantangannya Karena mereka sudah sering kita berikan pemahaman Jadi mereka sadar Ada mereka mampu mengontrol diri Ini yang paling penting Mereka mampu mengontrol diri Agar segala keputusan yang mereka lakukan itu Akan berdampak kepada orang lain Karena mereka itu sadari bahwa mereka itu pelayan publik Yang tidak bisa Seenaknya saja Di sepihak memutuskan meninggalkan pekerjaan Kalau kita di sekolah disini Seperti yang kita lakukan Sedangkan ada masalah yang memang tidak bisa diselesaikan Dalam waktu dekat Memang perlu waktu dia Karena harus berproses Kalau kita gegabah mengambil keputusan Ini akan berdampak Misalnya kepada siswa Siswa yang mengalami masalah-masalah kesulitan belajar Kita tidak bisa mengambil Menjudge atau mengadili siswa Tidak bisa Harus dianalisis kebenaran Fakta-fakta di lapangan Apakah benar memang siswa ini Mengalami contoh Misalnya mengalami kesulitan belajar Mereka mengalami pembulian Mereka merasa tidak nyaman di sekolah Mereka merasa tidak Bagus hubungan komunikasinya Dengan orang tua Maupun dengan guru Kita terus cek ke lapangan Benar Dengan mendapatkan data-data yang ada di lapangan Baru kita nanti mengolah data itu Kita bisa nanti mengambil keputusan Kembali lagi Tindakan keputusan itu Apakah akan tepat atau tidak Dilihat dari kondisi Masalahnya itu Disini lagi tutup kita Kemampuan kita Kejelian kita Sebagai seorang pimpinan Ketika mengambil sebuah keputusan Terjadi Dampaknya Kemudian Risikonya Bagaimana Paling kecil Dan Apakah ini akan Berdampak Terjadinya perubahan Perlaku Terima kasih Selanjutnya Adakah faktor-faktor Selama ini Memperindah Bapak Dalam keputusan Dalam keputusan Di universitas Ya Kita sebagai Pimpinan Kan harus Jadi ya Mening Bakta-fakta Di lapangan Terus Menderima Juga Memasukkan Ini fakta-faktor Yang bisa Memudahkan Kita Memudahkan Kita Jadi Kita Sebagai Pimpinan Apalagi Memiliki Sebuah sekolah Menerima Segala Masukan Kritikan Yang dari Orang tua Yang berkepentingan Yang berkepentingan Dulu Kepas masyarakat Terus siap Kita Bahwa Kritik itu Menurutkan Salah satu Jalan kita Untuk Memperbaiki Kualitas Pelayanan Kita Ini Karena Kita Simpan Dari Kata-kata Mendengar Masukan Itu Yang justru Memudahkan Kita Dibandingkan Kita Menutup Mata Terhadap Masukan Kritikan Dari Siswa Dari Malah Akan Susah Kita Menelesaikan Sebuah Masalah Tapi Kalau Sebaliknya Kita Mampu Menerap Aspirasi Dari Dari Semua Dari Guru Dari Diskusi Makanya Kita Mendapatkan Informasi Yang Meribah Sebelah Terakhir Jadi Semua Hal Yang Sampaikan Pembelajaran Apa Bapak Dapat Atau Pembelajaran Bapak Mengambil Khususan Khususan Masalah Jelas Ini Kita Sebagai Pimpinan Itu Kalian Bisa Kita Hinggai Selalu Bukan Selalu Bukan Namun Kita Harus Berpegang Bahwa Kita Ambil Sebuah Keputusan Dengan Segala Risiko Yang Kita Terima Dengan Segala Pertimbangan Yang Kita Masukkan Untuk Mengambil Keputusan Itu Yang Kita Harus Baham Jadi Seorang Pemimpin Itu Memang Disanalah Dia Agar Bisa Lebih Dalam Keputusan Bisa Lebih Bijaksana Bijaksana Dia Tidak Semata Mata Hanya Terpaku Pada Aturan Yang Terlalu Sakwa Namun Harus Disadari Juga Kepada Baik Semua Orang Yang Membikin Masalah Bisa Kita Pimpinan Mengambil Kebijakan Itu Mereka Juga Sadar Bahwa Sampai Seperti Itu Pimpinan Kita Mengambil Kebijakan Jadi Bukan Apa Namanya Bukan Dianggap Nanti Balas Sekolah Itu Merasa Apa Namanya Berat Sebelah Tapi Memang Terpaksa Kadang-kadang Terpaksa Kita harus Ambil Demi Kebaikan Bersama Dan Pasti Dalam Sebuah Keputusan Itu Tidak Bisa Memuaskan Semua Orang Pasti Ada Yang Namun Gimana Pelan-pelan Pelahan Yang Tidak Kuas Ini Akan Dengan Keputusan Yang Diambil Mereka Akan Menyadari Bahwa Oh Ternyata Apa Yang Diambil Selah Separa Pimpinan Kita Benar Demi Kependinan Bersama Tidak Bisa Mengelak Tidak Bisa Seperti Di Semua Orang Sekitar Terima Apa Namanya Masukannya Jelas Ada Yang Tidak Bisa Masukannya Tidak Kita Mengelak Tidak 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih